Halo sahabat topi memasak semua jumpa lagi bersama Mama Narafa kali ini Mama mau membuat es sop buah ya ini cocok banget disajikan pada saat berpuka puasa di sini Mama dapatnya kebetulan dapat buah yang seger-seger ya kebetulan juga buahnya komplit ini dengan dapat juga harganya yang murah-murah ya Bun Nah di sini Mama yang pertama di sini ada sari kelapa ini secukupnya ini Mama mau bikinnya porsi banyak ya kemudian ada buah naga ini pakai satu buah kemudian ada semangka ini pakai tadi sebelah ya belinya satu dipakainya sebelah kemudian ada belewa belewa juga belinya satu kalau pakainya sebelah ya kemudian ada apel sini mau pakainya dua biji kemudian ada strawberry Mama pakainya dari satu plastik itu Mama pakai separohnya ya terus di sini Mama mau pakai susu full cream Mama mau pakainya sebanyak 200 ml kemudian ada air gula ini Mama ini air gulanya itu dari larutan gula sebanyak 8 sendok makan ya ini udah Mama larutkan kemudian di sini ada susu kental manis ya kek bagi yang suka manis bisa ditambahkan bagi yang enggak suka terlalu manis boleh diskip cuman di sini Mama mau dipakai ini mau dipakai secukupnya aja ya kurang lebih sebanyak 4 sendok makan dan kemudian di sini ada es batu dan terakhir Mama sudah menyiapkan juga air putihnya sebanyak kurang lebih 500 ml ya Oke sahabat hobi memasak kita lanjut ya ini enggak pakai ribet ya bun kita tinggal cemplung-cemplungin aja kalau udah diri siri seperti ini kalau untuk buahnya itu gimana selera ya pun boleh enggak pakai apa aja mau dua macam berapa macam juga nih Mama kebetulan nih ada stop juga nih masukin semuanya bikinnya porsi banyak karena anak-anak suka semua sangsor buah air gulanya juga air gulanya kalau misalkan kurang begitu manis aku sahabat hobi memasak nggak begitu suka manis bisa dikurangin dari 8 sendok makan tadi ya kita kasih air kemudian kemudian susu full gripnya kita masukkan kurang lebih 200 ml ya bun dan yang terakhir masukkan ya 4 sendok makan 1 2 3 kalau untuk susu kental manisnya bebas ya bun mau pakai merek apa juga kita masukkan esnya kalau kurang dingin esnya bisa ditambahkan ya bun sekarang kita aduk ini kalau sahabat hobi memasak suka dengan aroma pandan air gulanya saat dilarutkan itu tambahkan daun daun pandan satu pelayah atau satu buah daun pandan Oke sekarang kita sajikan ya ke gelas oke bun mama sudah selesai membuat esok buahnya bagi yang suka dengan videonya silahkan di like comment dan subscribe begitu gratis jangan lupa juga loncengnya dinyalakan ya bun jadi mama ketika mengupload video-video resep berikutnya ada notifnya ya ke sahabat hobi memasak semua Oke sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih